Tapi nyatanya tidak. Dan bukan hanya kelas ini, ternyata kelas yang lain juga sama. Tadi kelas B juga sama, mengerjakan seperti itu. Kelas A juga sama. Cukup jelas untuk perbaikan makalahnya, untuk semua kelompok. Semua kelompok, bukan hanya kelompok ini saja. Saya sudah informasikan sama pembimbingnya. Jadi Anda itu bedah buku, textbook. Fundamental of nursing. Karena ini basic, sangat basic bagi perawat. Karena itu nanti akan Anda temui di mata kuliah lain. Kabaik KMB, anak, maternitas, jiwa, komunitas. Basicnya ada di sini. Di Fundamental of Nursing. Jadi kalau Anda tidak mau mempelajari buku ini, mau jadi apa? Basicnya ada di sini. Jadi tolong pelajari buku-buku perawatan dasar khususnya ini. Karena ini saya kebagian di kebutuhan dasar. Di mana kebutuhan dasar itu adalah oksigen, cairan, nutrisi, dan seterusnya. Biopsiko sosial spiritual yang menyangkut itu. Silahkan ambil dari sumbernya dulu. Di semua kelompok tolong diperbaiki. Yang kedua saya akan share hasil UTS-nya. Masih ada yang nilainya di bawah 50. Jadi yang nilainya di bawah 50. RKI kan benar. Ada Bintang, Bismil, Hansa, Moya, Novi. Kelas ini nilainya yang paling tinggi dibanding A dan B. Jadi saya minta empat orang ini nanti melalui SIPEN. Atau saya sampaikan di sini. Tugasnya 14, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lima orang. Nilai tertinggi ini ada Salwa. Terus ada Raihana. Hertinayu, Atiyah, Anissa, yang di atas 60. Ada juga Yumna. Jadi lima orang ini tolong perhatikan. Kanovi, Moya, Hansa, Bismil, dan Bintang. Tugas Anda membuat resume dari seluruh materi yang sudah diberikan. Maksimal 10 halaman. Paling lambat, Jumat depan di email ke saya. Email. Kalau di email artinya apa? Mana? Bintang Anda enggak bintang? Mana? Bintang ada enggak di sini? Iya, Ibu. Bintang. Bismil mana? Hadir, Ibu. Bismil. Siapa lagi tadi? Novi, Moya, ada. Dizi menjawab hadir, Ibu. Ya, jadi tugas Anda apa tadi, Novi? Ijin menjawab, Ibu, membuat resume dari seluruh materi, Ibu. Dan diperintah melalui email, Ibu. Maksimal berkelanaman. Resumnya diketik, masih mau. Jadi Anda harus bisa mengambil inti sari dari... Textbook tentang Fundamental of Nursing dari semua materi yang sudah diberikan. Paham ya? Ingat, sumbernya harus textbook. Jadi 10 halaman. Jadi Anda harus bisa mana yang akan saya ambil. Maksimal hanya 10 halaman. Saya tunggu sampai hari Jumat depan. Jadi Jumat itu sudah dikirim. Jadi Jumat itu sudah dikirim ke saya. Terakhir pengiriman Jumat. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Si Pen tolong diingatkan kembali nanti teman-temannya. Terkait pembuatan makalah. Saya tidak terima referensi di luar yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, paham ya? Jadi silakan Anda gunakan textbook, outline-nya seperti apa? Lihat di buku itu. Apa dulu yang disampaikan di buku itu? Misalnya tadi tonton yang nutrisi. Di buku itu apa dulu yang disampaikan? Tugas Anda sampai apa tadi? Memberikan makanan baik beroral maupun ber-NGT. Sampai di sana. Sampai ke prosedur, saudara itu. Jadi dari mulai konsep tentang bagaimana makanan dicernak. Kalau Anda baca di situ, di buku fundamental. Bagaimana makanan diolah di dalam sistem pencernaan. Sampai bagaimana saudara memberikan makanan ke pasir. Ya, paham ya? Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Si Pen udah jelas belum, Si Pen? Iya, Ibu. Sudah. Jadi jangan sampai Anda nanti bikin makanan seperti yang kayak tadi saya perlihatkan. Bukan itu yang saya minta. Saya selalu minta dari buku Fundamental of Nursing. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu, persilahkan kalian untuk menyelesaikan makalahnya sesegera mungkin. Jadi nanti kita harus tari waktu lagi ya, maulah ya. Iya, Ibu. Harus dijadwalkan lagi. Makin cepat, makin baik. Jadi jangan dituda, tidak. Takutnya nanti dosennya banyak tugas luar. Karena waktunya nanti susah. Jadi segera Anda perbaiki makalahnya. Lihat teks dulu. Nanti janjian dengan dosennya. Mudah-mudahan hanya saya yang minggu ini bermasalah. Terkait penyajian. Mudah-mudahan yang minggu depan sudah bisa sesuai jadwal. Jadi nanti yang bermasalah saja. Yang harus cari waktu. Ya, mulai ya. Baik, Ibu. Nanti diselesaikan jadwal. Ya. Lalu gitu, Ibu izin lift ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.